selamat menikmati rencana-rencana balap liar sama kenalpot bising nah salah satunya yang mau gue bahas adalah tentang produsen kenalpot apakah berefek terhadap pendapatannya di saat operasi patuh ini kalau begitu gue gak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasian ceweknya terlalu lebar juga kasian cowoknya so ikutin gue ya bentar pake masker dulu yuk ikutin gue mantap sorry ganggu itu lagi ketokin apa nalpot ujungnya nanti dia lah ganggu gak nih ganggu ganggu tapi dikit aja boleh kalau bangsa isma ngontok orangnya dah pokoknya bro ini kan lau bengpel LAS boleh dibilang pengusaha LAS alamatnya dimana sini jalan ajar dewan norok sampung kawalama ada namer telepon gak? ada nomernya? 02-0813 80-25-37-29 oke kamu mau nanya-nanya nih bro yang lagi ramai sekarang kamu udah denger blok? operasi patuh jaya ya operasi patuh jaya ya kok lo tau aja sih? ada kan tadi kasih tau oh iya tanggal 20 sampai tanggal 3 ya nah menurut lu itu bagaimana tuh? karena salah satunya yang diragia adalah kenalpot bising kenalpot racing menurut lu bagaimana selaku pengusaha kenalpot? yaa menurutin peraturan dulu bagaimana menurutin peraturan? kayak contohnya diredam aja kali di redam pake apa nih? maksudnya standaran atau pake DB killer? standar juga DB killer juga gitu ya DB killer kan sebenernya juga gak terlalu gak terlalu yang betul mana untuk ngilangin suara sebenernya ya sebenernya kita gak ada medianya sih ya harusnya ada DB meter harusnya ya DB meter ya? iya dari dari pihak siapannya DB meter itu? yang aparat DB meter oh dari aparatnya harusnya ada DB meternya itu? iya mengukur kebikinan kenalpot itu ya batasan-batasan yang ada ketahuan ya nah solusinya sendiri tadi kan lu bilang kita mesti patuhin laluannya kalau untuk usaha halus sendiri kemana efeknya ini? karena lumayan loh 2 minggu kita lihat aja dulu yang baru berapa hari ya baru 2 hari hari ini tanggal 21 berarti baru 2 hari ini karena dari kemarin 20 kan? kita lihat aja dulu efeknya banyak apa enggak tapi sementara ini belum ada konsumen lu yang datang? yang apa nih? datang untuk rumpah penampot dari bising ke standar lagi atau kemana gitu? kalau dari kemana sih banyak jadi apa? di standarin gitu dari popokan di standarin? dari popokan ke standar jadi berarti sebelum operasi patuh dimulai mereka udah siap-siap udah ancang-ancang? ancang-ancang kan berita kan udah itu keluar udah lama itu oh gitu jadi pada ngebalikin ke standaran lagi ya? bor jadi efeknya telu sendiri bagaimana bor? kalau misalnya mereka datangnya konsumen untuk nge-tandarin lagi kan aman tuh berarti ya ada penghasilan nah kalunya sendiri bagaimana tuh kalau misalnya gak ada yang datang atau bagaimana karena pengaruh dari operasi ini? kalau itu balik lagi ya kalau rezeki udah ada yang aku iya ya gue percaya itu berkah ya ngomong-ngomong lu udah berapa tahun sini? disini dari 2014 2014 berarti sekarang sekarang 7 tahun ya? iya 7 tahunan tapi ini kan pernah terjadi juga ya beberapa bulan yang lalu ya? iya yang gerebekan-gerebekan yang rajia kenalpot ya? yang rajia kenalpot tapi ya kemarin-marin kan rajia khusus kenalpot bising kalau sekarang operasi patuh surat-surat macem-macem kelengkapan motor sama kenalpot tuh ngikut tuh oke apa yang lu mau sampein? iya kepada pengguna kenalpot bising? iya patuhin aja dulu maksudnya peraturan pemerintah gitu oh ya biar kita juga hidup nyaman ya? iya sama-sama aman dulu gitu dipatuhin aja dulu sama coba dikasih media aja alat DB killer tadi tuh ingat kebisingan untuk aparat biar lebih fair biar lebih objektif pakai DB killer ya jadi lebih asik juga gitu kan? karena soalnya begini kayak ninja iya kayak cc-cc gede kan? yang cc gede 250an tuh itu kan memang suaranya udah gede tuh iya nah yang oke-moge gitu kan? yang kayak begitu juga konon katanya kena tuh bener gak sih begitu? iya atau cimaren liat berita sih kena kena kan? iya jadi kan lucu berarti kan itu keluaran pabrik kan? kenapa bisa kena? iya makanya peraturan nih perjelas lagi aja kalo ini peraturan-peraturan nih ya jadi supaya jelas juga tidak ada salah paham ya iya iya di bay gua rasa gitu aja dulu ya terimakasih banget ya lu selalu bantu channel gue sukses terus ya lanjutin deh ketok-ketoknya gak tau pake api nih ntar ha? gak tau pake api? nyalain dulu dong oke siap thank you banget bay nengok sini ngapinya dikit wih ampun gak thank you jangan lupa subscribe like share dan juga komen nanti terus informasi langkah sekitar Bilih Otomotif cuman di channel dari Syed M.G.Blog makasih sub indo by broth3rmax terimakasih